Pemirsa untuk memastikan kesiapan para pemain sekaligus memberikan motivasi Menpora Dito Ario Tejo kunjungi pelatnas tim basket 3x3 Tim yang disiapkan untuk ajang SEA Games 2023 ini ditargetkan meraih medali perak di Kamboja nanti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ario Tejo selasa pagi mengunjungi GBK Arena Tempat pemusatan latihan tahap 1 tim basket 3x3 Yang disiapkan untuk ajang SEA Games 2023 di Kamboja Kedatangan Menpora untuk memastikan kesiapan sekaligus memotivasi anak asuk pelatih Fandi Andika Ramadhani Agar memperoleh hasil maksimal pada gelaran pesta olahraga se-Asia Tenggara Yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 17 Mei mendatang Pada tahap 1 ini ada 9 pemain yang mengikuti pelatnas Dan rencananya akan ada seleksi lanjutan usai Hari Raya Ilum Fitri Serta uji coba dengan beberapa klub di tanah air sebelum terbang ke Kamboja Alhamdulillah dari, kalau dari Perbasi, targetnya apa? Ketum? Medali Perak Medali Perak Tapi ya kita berdoa terus biar dari Perak jadi emas Tapi targetnya Medali Perak Jadi saya harap ini yang penting 3x3 ini nanti menjadi pemanasan sebelum juga situasi games ini lanjut di ASEAN Games Persiapannya baru kita sudah berjalan 8 hari dan sampai tanggal 19 sebelum break lebaran Dan sejauh ini kami mengunggukan 9 pemain Yang menurut saya pemain terbaik seleksi saat ini Saya harap mereka juga bisa dikompak dengan sisa waktu yang ada Dan seperti tadi Pak Ketum bilang targetnya Perak Kita berusaha lebih baik dan tadi kata Pak Mempolka juga Semoga kita bisa dapat hasil yang terbaik Mengingat ketatnya persaingan pada cabang basket 3x3 SEA Games dan tidak ada agenda untuk uji coba dengan tim asing Latihan maksimal terus dilakukan skuad merah putih di sisa waktu yang sempit Dengan harapan para pemain semakin kompak dan bisa mencapai target yaitu Medali Perak Dari Jakarta, Nur Aryadin, Aing News, melaporkan Aksi seribu lilin digelar elemen supporter sepak bola di Bandung, Jawa Barat Selain untuk mendoakan agar sepak bola Indonesia lebih maju Aksi ini juga digelar sebagai wujud syukur Karena Indonesia terhindar sanksi berat dari FIFA Pasca batal jadi tuan rumah pihala dunia U20 2023 Elemen supporter sepak bola Indonesia berkumpul di Taman Musik Jalan Lombok, Bandung, Jawa Barat Untuk menggelar aksi simpatik dan doa bersama untuk sepak bola Indonesia Selain sebagai wujud rasa syukur Indonesia tidak terkena sanksi berat Pasca batal menjadi tuan rumah pihala dunia U20 2023 Doa dipanjatkan untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju Dengan struktur organisasi persepak bolaan yang lebih baik Aksi menyalakan seribu lilin untuk sepak bola Indonesia juga digelar Sebagai simbol dukungan kuat untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju Ini adalah acara kedua kita Setelah sebelumnya di Jakarta Ini adalah aksi doa kita Syukur kita karena Indonesia terbebas dari sanksi FIFA Di beda tempat FIFA Apalagi kita sebagai pelaku sepak bola Sebagai supporter tentunya Sangat senang sekali ketika sepak bola tidak jadi di beda Artinya ada sepak bola lagi Kita bisa bergerak lagi dalam menyaksikan sepak bola Kegiatan ini telah digelar di beberapa kota dengan pasi supporter yang besar Sebagai upaya untuk memberikan dukungan kepada instan sepak bola Indonesia Untuk mengukir prestasi terbaik Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, AINews melaporkan Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, AINews melaporkan